Tribuners saat ini saya informasikan dan saya berada di Polresta Jambi di mana saat ini Kapolda Jambi, Bapak Kapolda Jambi, Irjen Pola Rahmat Dibowo sedang memimpin langsung apel operasi Jabra 2021 yang akan berlangsung tribuners. Ini tribuners situasi terkini, kita lihat personel gabungan dari Sabara, Lantas, serta TNI Polri, Sabol BP, Disup, serta unsur lainnya, pihak terkait lainnya, sudah berada di lapangan tribuners untuk mengikuti apel yang saat ini sedang berlangsung dan dipimpin oleh Bapak Kapolda Jambi tribuners. Ini tribuners dapat dilihat, personel lengkap dari Sabara, Lantas, Pola Jambi, Bapak Kapolda Jambi, Bapak Kapolda Jambi, dari Sabol BP, Disup, Irjen Polskrim, TNI sudah berada di lokasi tribuners. Jangan berduang jalan-jalan yang elevasinya bisa menyebabkan mobil terbalik, mohon dapatnya dirangkan di lalu lintas jalan raya bisa berjalan dengan baik. Lalu lintas ini ibarat pembuluh darah. Kalau pembuluh darah manusia itu tersumbat, manusianya tidak sehat. Demikian juga lalu lintas. Kalau pembuluh darah manusia tersumbat, apakah itu diakibatkan karena jalan berlubang atau adanya kecelakaan lalu lintas, itu akan mengakibatkan masyarakat yang berada di sekitar jalan tersebut tidak nyaman. Beberapa insiden sudah kita tangani bersama-sama. Semoga dengan dilaksanakannya operasi SEBRA SIGINJAY 2021 ini, kita sedikit demi sedikit dapat mengurangi ketidaknyamanan di jalan raya tersebut. Sinergisitas antar instansi sangat diperlukan. Dalam operasi ini, 383 personel Polri dilibatkan dan tidak melibatkan personel lain selain institusi Polri. Namun, dalam pelaksanaannya kami memohon ada peran serta dari unsur TNI melalui POM TNI maupun yang dari Batalion, dari unsur Dinas Perhubungan, dari unsur Satpol PP, Jasara Harja maupun Senkom untuk bersama-sama. Kita berbuat yang terbaik untuk Provinsi Jambi. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bersennergi. Secara teknis, saya sudah sampaikan kepada Bapak Dir Lantas, kita juga akan membentuk suatu perbaikan sistem yang sering kita dengar sebagai suatu solusi permanen, di mana sistem ini ada dua, yaitu sistem administrasi perizinan, seperti perizinan untuk mengeksploitasi batu bara, perizinan untuk mengangkut CPO, perizinan untuk membawa barang, harus sinkron dengan sistem operasional. Sistem operasional mulai dari mulut tambang, ketika bahan tersebut dikeluarkan, mulai dari keluar pabrik, ketika hasil produksinya akan dikirim ke pelabuhan-pelabuhan, sampai hasil produksi tersebut meninggalkan Provinsi Jambi. Itu perlu sinkronisasi antara sistem administrasi perizinan dengan sistem operasional. Saya yakin dengan niat baik kita bersama, kita bisa mencapai situasi yang lebih baik di wilayah Provinsi Jambi. Terakhir, saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap meningkatkan iman dan petakwa kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan mempohon perlindungannya agar selama operasi ini dapat kita laksanakan dalam keadaan aman, sehat, lancar, sukses dalam kondisi badan yang segar, bugar. Kemudian yang kedua, tingkatkan koordinasi yang baik antar instansi agar tujuan dari operasi ini dapat tercapai dengan sempurna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!